Upacara Pelantikan Pramuka, Penegak Bandara, Gudep 131 Kresna, 132 Dewi Kunti, SMA Negeri 1 Andong, tanggal 26 Desember 2011, dimulai. Laporan. Laporan. Gembara, Kakak Pemirina. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Amor, Upacara, Pakai Metera, siap pesanakan. Lanjutkan. Lanjutkan. Kakak Pemirina, kami perantara kanan dan kiri menghadapkan Pemuda Indonesia, Muhammad Ade Kurniawan, Rizal Tri Pamukas, Bagus Dwi Prabowo, Sugeng Mulyono, Bayu Purnomo, Edwin Silatuha, Gurit Widiyarso, Sandi Hermawan, Erfian Herdrianto, Muhammad Rashadam, Galih Kusumacati. Yulia Amin, Indra Lestari, Eko Wati Indah, Siti Munawaroh, Rastiwi, Novita Sari, Dian, Desi, Ina, Rizki Fajar Sindia, Rahayu, Nada, Khasanah, Agnia, Anastasia, Fikri, Niken, Isnaini, Dwi Indah, Nur Aziza, Dhani Aprilia, Vivi Kofiliana, Hanifah, Anang, Anis, Indriani, Hifatun, Wahyu, Lutfiana, Wianti. Di depan Dewan Kehormatan Ambalan Penegak ini supaya ia dilantik menjadi pramuka penegak bantara. Adik-adik perantara atas nama saudara-saudaramu seperjuangan dan seambalan, sebagai anggota yang tertua, sebelum saya melantik calon bantara yang kalian kemukakan, terlebih dahulu saya berkewajiban meminta pertanggung jawabanmu sebagai perantaranya mengenai perkembangan calon yang kalian kemukakan, baik dari segi kejiwaan maupun kecakapannya. Berdasarkan pengetahuanmu dan pengalamanmu dari pergaulan dengan calon bantara ini di masa lalu, bagaimana pertanggung jawabanmu perantara kanan dari segi kejiwaannya? Saya menyatakan bahwa calon ini beritikat baik untuk senantiasa berusaha mempertinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia Pancasilais, sejati, dan sebagai pramuka penegak Indonesia, dan dengan demikian tidak mencemarkan nama baik gerakan pramuka. Terima kasih. Sekarang kepadamu perantara kiri, bagaimana pertanggung jawabannya dari segi kecakapannya? Saya berani menyatakan bahwa calon yang kami kemukakan ini beritikat baik untuk senantiasa berusaha mempertinggi taraf dan nilai garma bakti serta nama baik gerakan pramuka. Terima kasih, adik-adik perantara. Sekarang saya tujukan kata-kata ini kepadamu, adik calon pramuka penegak bantara. Beranikah adik membenarkan pernyataan tentang etikat baikmu seperti yang dikemukakan oleh dua orang perantara itu? Jika berani, katakan saya berani membenarkan pernyataan perantara-perantara itu. Saya berani membenarkan pernyataan perantara-perantara itu. Kami puji dan kami hargai keberanian dan kesanggupanmu. Adik-adik perantara, lepaskanlah calonmu dari apitanmu supaya dapat berhadapan sendiri dengan seluruh ambalan. Adik, sebelum kakak melantikmu, perlu dan wajiblah kakak mengingatkan dan menegaskan sekali lagi bahwa Pertama, gerakan pramuka adalah gerakan latihan dengan cara yang tertata dan tertib, membiasakan belajar dan berdaya upaya untuk dapat menguasai dan mengendalikan diri sendiri maupun orang lain agar mampu membina masyarakat bangsa dan negara kita. Gerakan latihan ini adalah kancah latihan untukmu, olehmu di bawah pimpinanmu dengan bantuan kami sebagai pembina dengan maksud agar jerih payahmu, tekun berlatih, menjadikan dirimu sebagai manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila. Kedua, dengan terisatia dan dasar Dharma yang mempersatukan kita dalam barisan sukarelawan pramuka penegak Indonesia, pelaksana amanat penderitaan rakyat yang berjiwa Pancasila, apakah kedatanganmu kemari dengan maksud untuk dilantik dan diterima menjadi anggota dari barisan atau angkatan seperti kakak jelaskan itu? Jika benar, katakan benar. Benar. Apakah adik akan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan janjimu dan dapat dipercaya serta tegas mempertanggungjawabkan atas segala pikiranmu, perkataanmu, dan perbuatanmu? Jika sanggup dan berani, katakan kami sanggup dan kami berani. Kami sanggup dan kami berani. Sanggupkah adik beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut agama yang adik anut, berkarana dan berdharma bakti terhadap sesama manusia tanpa mengharapkan upah ataupun balasan apapun jua. Jika sanggup, katakan kami sanggup. Kami sanggup. Dalam kehidupan manusia yang taat beragama, untuk memulai sesuatu tindakan yang baik, terlebih dahulu memanjatkan doa. Berdoa lah menurut agamamu sendiri. Dipersilakan. Selesai. Adik, tinggalkan tempatmu dan majulah mendekat kemari. Merah, sang merah putih. Hormat. Kek. Kek. Tegak. Berak. Dalam keadaan tenang, peganglah ujung sang merah putih dengan tangan kananmu dan letakkan pada tempat jantungmu. Silakan. Berak. Dengan maksud, tiap denyutan jantungmu akan memperingatkan kewajipanmu untuk berusaha dengan segala kesungguhan hatimu menepati janji yang diucapkan. Dengan sikap ini, kami minta adikmu ucapkan Trisatya Pramuka Indonesia bersama dengan kakak. Tetapi ingatlah bahwa adik dipercaya tidak lagi memandangnya dari sudut pandangan seorang anak, melainkan dari sudut pandangan seorang pemuda Indonesia. Berak. Sang merah putih. Hormat. Terisatya. Terisatya. Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Menjalankan kewajipanku terhadap Tuhan. Menjalankan kewajipanku terhadap Tuhan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan mengamalkan Pancasila. Dan mengamalkan Pancasila. Menolong Sesama Hidup. Menolong Sesama Hidup. Dan ikut serta membangun masyarakat. Dan ikut serta membangun masyarakat. Menepati Dasa Dharma. Menepati Dasa Dharma. Tegak. Tegak. Gerak. Hormat. Hormat. Sang Hormat Putih. Hormat. Gerak. Berdasarkan pengikraran Trisatya Pramuka. Maka atas nama Pembina Pramuka. Saya lantik adik menjadi Pramuka Penegak Bantara. Agak cepat saja. Kenakan sendiri Valek Bantara sebagai kiasan bahwa adik dengan sukarela meletakkan sendiri kewajiban penegak-penegak Indonesia di atas pundakmu. Serta berdaya upayalah agar senantiasa tetap berharkat dan bermartabat yang setarap dengan tanggung jawab bersama dengan hak memakainya. Upacara selesai dilanjutkan dengan berjabat tangan sebagai tanda ucapan selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.